Hai setelah arema malang menjemuh perseru Liga satu Indonesia bukan ke-10 tinggal menyisakan laga pemungkas antara persidikas prinsipa balikpapan pertandingan akan dialat di Stadion gelora Bandung hal dan api pada ini akan disiarkan live oleh TV One pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat langkah mong Bandung kini semakin berat menuju tanggal juara dan juga menunjukkan performa terbaiknya di beberapa laga terakhir membuat pelatih persid jajang Nurjaman mengajukan surat pengunduran diri kondisi squad Aswan Janur kini diambil alih oleh asisten pelatih Harry Setiawan setelah kekalahan persidik melawan bayangkara kosong dua minggu lalu tim bucaan buah protok tersebut diberada di posisi 14 klasmen sementara dengan 13 poin dari laga dari sembilan laga dan menyisakan satu laga menjamu persibah malam ini asisten pelatih Harry Setiawan kini harus bekerja ekstra mempersiapkan tim jelang don'trok melawan persibah balikpapan malam ini tentunya persidik tak ingin kalah dikandang dan depan ribuan bobotoh ini juga kalahan pekan lalu membuat bobotoh sangat kecewa dengan performa sekuat Aswan Janur dari mengungkapkan setelah terjebur kami tak mau terus tenggelam satu-satunya jalan adalah kami harus bangkit dan meraih kemenangan atas persibah lekasnya diperkirakan masih tak akan diperkuat Gian Zola dan Febri Hariyadi yang bergabung bersama timnas serta kepalang pintu Ahmad Juvianto karena akumulasi kartu di kubuh persija di kubuh persibah pelatih Milomir Seslija menilai kondisi persib akan berpengaruh dan ia akan fokus mempersiapkan timnya Milo berharap timnya bisa sampai poin penuh melawan persib dia yakin dan optimis akan memetik hasil terbaik dengan bermain tanpa beban membukah persib bangkit tanpa nah kodanya ataukah akan ada kekejutan di lagang malam nanti saksikan lagang dramatis persib vs persibah yang akan disiapkan live oleh TV One pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nantikan juga video-video jelang-jelang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!